Diduga tidak kuat menanjak, truk tenki BBM alami kecelakaan tunggal di Jalan Lintas Barat Pekon Tebak Bunuk, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus. Atas kejadian itu, Polres Tanggamus menerjunkan personel gabungan Satlantas, Sat Samapta, dan Polsek Kota Agung untuk melakukan pengamanan jalur. Kaurbin Satlantas Ibtus Jasudin mewakili Kopolres Tanggamus mengungkapkan peristiwa tersebut terjadi pada pukul 5 pagi pada Jumat lalu. Kecelakaan terjadi saat truk tenki bermuatan solar tidak mampu menanjak di Jalin Bar Pekon Tebak Bunuk, sehingga mundur dan tergelincir ke arah kiri jalan. Jadi, untuk sementara, kronologis kejadian, kendaraan tersebut datang dari Ayah Bandar Lampung menuju Tunggulu. Sampainya di Pekon Tebak Bunuk ini, Kecamatan Kota Agung Barat, kemungkinan kendaraan tersebut pada saat menanjak, itu dia menggunakan gigi lima, namun tidak bisa menanjak kemudian obat ini, tidak ada empat. Namun, kendaraan tersebut tidak bisa menanjak karena berumatan penuh, mundur lalu kebalik. Dengan korban kejiwa, berapa orang, Pak? Jumlah penumpah semuanya satu kenek dan satu sopir, dan yang pengemudinya meninggal dunia di tempat, sedangkan keneknya selamat. Atas kejadian tersebut, sopir truk bernama Agus Budi Laksono meninggal dunia di tempat, sedangkan kenek dalam kondisi selamat. Dari Kabupaten Tanggamus, Rusdi, Metro TV Lampung